Agama Kristen di negara Maroko Umat Kristen di Maroko berjumlah kurang dari 1% dari 33.600.000 penduduk negara tersebut sesuai sensus tahun 2014. Penganut agama Kristen sebagian besar beragama Katolik dan Protestan. Kekristenan di Maroko muncul pada zaman Romawi, ketika dipraktikan oleh orang Berber Kristen di Mauretania Tingitana Romawi, meskipun agama ini mulai menurun setelah penaklukan Islam pada abad ke-7. Kekristenan peribumi di Afrika Utara secara efektif berlanjut setelah penaklukan Muslim hingga awal abad ke-15. Selama masa protektorat Perancis dan Spanyol, Maroko memiliki populasi pemukim Katolik Eropa yang signifikan menjelang kemerdekaan, diperkirakan 470.000 umat Katolik tinggal di Maroko. Sejak kemerdekaan pada tahun 1956, populasi Kristen di Eropa telah menurun secara substansial, dan banyak umat Kristen pindah ke Perancis atau Spanyol. Sebelum kemerdekaan, para pemukim Katolik Eropa mempunyai warisan sejarah dan kehadiran yang kuat. Kemerdekaan mendorong eksodus masal pemukim Kristen Eropa. Setelah serangkaian peristiwa pada tahun 1959 hingga 1960, lebih dari 75 persen pemukim Kristen meninggalkan negara tersebut. Pada tahun 2022, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperkirakan jumlah umat Kristen Maroko saat ini lebih dari 40.000 orang. Sejak tahun 1960 semakin banyak muslim Maroko yang masuk Kristen. Pasal tiga konstitusi Maroko menjamin kebebasan menjalankan keyakinan. Namun, KUHP Maroko melarang perpindahan agama ke agama lain selain Islam. Konversi umat Islam ke Kristen, baik dakwah atau murtad, sering terjadi pada masa kolonial, ketika undang-undang yang melarang perpindahan agama tersebut belum ada. Pada tahun 2023, Maroko menduduki peringkat salah satu dari 30 negara di dunia yang paling berbahaya bagi umat Kristen. Kekristenan awal di Maroko Kekristenan diperkenalkan ke wilayah tersebut pada abad ke-2 Masehi, dan mendapat penganut baru di kota-kota dan di kalangan budak serta di kalangan petani berber. Pada akhir abad ke-4, daerah-daerah yang diromanisasi telah menjadi Kristen, dan terobosan telah terjadi di antara suku-suku berber, yang terkadang berpindah agama secara massal. Gerakan-gerakan skismatis dan sesat juga berkembang, biasanya sebagai bentuk protes politik. Daerah tersebut juga memiliki populasi Yahudi yang besar. Sejak tetrarki, reformasi struktur pemerintahan Kaisar di Ocetian pada tahun 296 Masehi, Mauretania Tingitana menjadi bagian dari keuskupan Hispaniae dan karenanya menjadi prefektur praetorian Galia, Mauretania Caisariensis berada di keuskupan Afrika. Pada tahun 296 Masehi, prefektur praetorian lainnya di Kekaisaran Barat, dan tetap demikian sampai penaklukannya oleh kaum Vandal. Menurut tradisi, kemartiran ST, Marcellus terjadi pada tanggal 28 Juli 298 di Tingis pada masa pemerintahan Diokletianus, penganiayaan Diokletianus mengakibatkan apa yang disebut ajaran sesat donatisme, yang menyebabkan perpecahan di wilayah tersebut. Dinamakan setelah uskup Kristen berber Donatus Magnus, donatisme berkembang selama abad ke-4 dan ke-5. Masa penaklukan umat Islam Penelitian arkeologi dan ilmiah menunjukkan bahwa agama Kristen ada setelah penaklukan Muslim. Gereja Katolik secara bertahap mengalami kemunduran seiring dengan dialek latin lokal. Namun pandangan lain yang ada adalah bahwa agama Kristen di Afrika Utara secara efektif berakhir segera setelah penaklukan Afrika Utara oleh kehalifahan Islam Umayyah antara tahun 647 Masehi 709 Masehi. Banyak penyebab yang dianggap menyebabkan kemunduran agama Kristen di Maghreb. Salah satunya adalah peperangan dan penaklukan serta penganiayaan yang terus-menerus. Selain itu, banyak pula umat Kristiani yang memigrasi ke Eropa. Gereja pada saat itu tidak memiliki tulang punggung tradisi monastik dan masih menderita dampak dari ajaran sesat termasuk apa yang disebut ajaran sesat donatis, dan hal ini turut menyebabkan kehancuran awal gereja di Maghreb saat ini. Beberapa sejarawan membandingkan hal ini dengan tradisi monastik yang kuat di Mesir Koptik, yang dianggap sebagai faktor yang memungkinkan gereja Koptik tetap menjadi agama mayoritas di negara tersebut hingga sekitar abad ke-14 meskipun terjadi banyak penganiayaan. Selain itu, bangsa Romawi tidak dapat sepenuhnya mengasimilasi penduduk asli seperti suku Berber. Perlakuan dan penganiayaan terhadap umat Kristen di bawah pemerintahan Al-Mohad juga mengalami perubahan drastis. Banyak orang Kristen dibunuh, dipaksa pindah agama, atau terpaksa mengungsi. Beberapa orang Kristen melarikan diri ke kerajaan Kristen di Semenanjung Iberia dan membantu mengobarkan Reconkuista. Agama Katolik lokal mendapat tekanan ketika rezim fundamentalis Muslim Al-Morafid dan khususnya Al-Mohad berkuasa, dan catatan menunjukkan penganiayaan dan tuntutan yang membuat umat Kristen lokal di Maghreb dipaksa masuk Islam. Sebuah surat dari abad ke-14 menunjukkan bahwa masih ada empat keuskupan yang tersisa di Afrika Utara, yang memang merupakan penurunan tajam dari 400 keuskupan yang ada pada saat penaklukan Arab. Al-Mohad Abidi Al-Muyumin memaksa umat Kristen dan Yahudi di Tunis dan Maghreb untuk pindah agama pada tahun 1159. Umat Kristen berber terus tinggal di Maghreb hingga awal abad ke-15, dan pada abad pertama seperempat abad ke-15, kita bahkan membaca bahwa orang-orang Kristen asli Tunis, meskipun banyak yang berasimilasi, memperluas gereja mereka, mungkin karena orang-orang Kristen terakhir yang teraniaya dari seluruh Maghreb berkumpul di sana. Kelompok Kristen lain yang datang ke Afrika Utara setelah dideportasi dari Spanyol Islam disebut Mossarab. Mereka diakui sebagai pembentuk gereja Maroko oleh Paus Innocentius IV. Fase lain masuknya agama Kristen di Maghreb dimulai dengan kedatangan Portugis pada abad ke-15. Setelah berakhirnya Reconcuista, Portugis Kristen dan Spanyol merebut banyak pelabuhan di Afrika Utara. Pada bulan Juni 1225, Paus Honorius III mengeluarkan banteng Finiae Dominicustodes, yang mengizinkan dua saudara Ordo Dominican, bernama Dominic dan Martin, untuk mendirikan misi di Maroko dan mengurus urusan umat Kristen di sana. Uskup Maroko, Lope Fernandes de Ain, diangkat menjadi kepala gereja Afrika, satu-satunya gereja yang secara resmi diizinkan untuk berhutbah di benua itu, pada tanggal 19 Desember 1246 oleh Paus Innocentius IV. Paus Innocentius IV meminta para emir Tunis, Ceuta dan Bugia untuk mengizinkan para biarawan Lope dan Franciskan merawat umat Kristen di wilayah tersebut. Dia berterima kasih kepada halifah Al-Sa'idi karena memberikan perlindungan kepada umat Kristen dan meminta untuk mengizinkan mereka membangun benteng di sepanjang pantai, namun halifah menolak permintaan itu. Keuskupan Marrakesh terus ada hingga akhir abad ke-16 dan ditanggung oleh hak pilih Seville. Juan de Prado telah berusaha untuk menjalankan kembali misi tersebut tetapi terbunuh pada tahun 1631. Namun demikian, pada tahun 1637 misi Franciskan dilanjutkan dan secara resmi diizinkan untuk merawat para tawanan Kristen dan umat Kristen setempat. Biara Franciskan terus ada di Magnes hingga abad ke-18. Pengaruh Eropa tahun 1912-1956 selama era protektorat Spanyol dan protektorat Perancis atas Maroko. Kondisi gereja katolik telah berkembang, dan gereja-gereja katolik, sekolah, dan rumah sakit dibangun di seluruh negeri dan hingga tahun 1961, perayaan masal hari Minggu disiarkan di radio dan televisi. Sebelum kemerdekaan, Maroko adalah rumah bagi setengah juta pemukim Kristen Eropa. Selama masa protektorat Perancis di Maroko, umat Kristen Eropa membentuk hampir separuh populasi kota Kasablanca. Sebelum kemerdekaan, jumlah umat katolik di Maroko Perancis mencapai sekitar 360 ribu atau sekitar 4,1 persen dari populasi, umat katolik di Maroko Perancis sebagian besar adalah keturunan Perancis, dan pada tingkat yang lebih rendah merupakan keturunan Spanyol dan Italia. Beberapa orang Maroko keturunan Berber atau Arab berpindah agama menjadi Kristen pada masa kolonialisme Perancis. Sejak kemerdekaan pada tahun 1956, populasi Eropa telah menurun secara signifikan, dan banyak umat katolik pindah ke Perancis atau Spanyol. Antara tahun-tahun terakhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, diperkirakan 250 ribu umat katolik Spanyol tinggal di Maroko. Kebanyakan orang Spanyol meninggalkan Maroko setelah kemerdekaan dan jumlah mereka berkurang pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia Pertama, umat Kristen Eropa membentuk hampir seperempat populasi Tangier. Pada tahun 1950, umat katolik di protektorat Spanyol di Maroko dan Tangier mencakup 14,5 persen populasi, dan Maroko Spanyol adalah rumah bagi 113 ribu pemukim katolik. Umat katolik di protektorat Spanyol di Maroko dan Tangier sebagian besar adalah keturunan Spanyol, dan sebagian kecil lagi adalah keturunan Portugis, Perancis, dan Italia. Agama Kristen pada masa kemerdekaan Maroko tahun 1956. Kemerdekaan mendorong eksodus massal para pemukim katolik Eropa setelah tahun 1956 lebih dari 75 persen pemukim katolik meninggalkan negara itu. Sekitar 3.000 penduduk asing adalah anggota gereja Ortodoks Rusia dan Yunani. Kebanyakan orang Kristen tinggal di daerah perkotaan Kasablanca, Tangier, Marrakes, dan Rabat. Sejak tahun 1960, semakin banyak muslim Maroko yang masuk Kristen. Banyak orang Kristen Maroko keturunan Berber atau Arab yang sebagian besar berpindah agama pada era modern atau di bawah dan setelah kolonialisme Perancis. Denominasi Agama Kristen Maroko 1. Agama Katolik Kekristenan telah lama hadir di Maroko sejak zaman Kekaisaran Romawi. Kolonisasi Perancis dan Spanyol di Afrika Utara pada abad ke-19 dan ke-20 semakin menanamkan agama katolik di wilayah tersebut. Selama era protektorat Spanyol dan protektorat Perancis atas Maroko, kondisi gereja katolik telah berkembang dan gereja-gereja katolik, sekolah, dan rumah sakit dibangun di seluruh negeri dan hingga tahun 1961 perayaan masal hari Minggu disiarkan di jaringan radio dan televisi. Selama masa protektorat Perancis dan Spanyol, Maroko mempunyai populasi pemukim katolik Eropa yang signifikan. Pada malam menjelang kemerdekaan, diperkirakan 470 ribu umat katolik tinggal di Maroko. Sejak kemerdekaan pada tahun 1956, populasi katolik Eropa telah menurun secara substansial, dan banyak umat katolik pindah ke Perancis atau Spanyol. Sebelum kemerdekaan, para pemukim katolik Eropa mempunyai warisan sejarah dan kehadiran yang kuat. Kemerdekaan mendorong eksodus masal pemukim katolik Eropa. Setelah serangkaian peristiwa pada tahun 1959 hingga 1960, lebih dari 75 persen pemukim katolik meninggalkan negara tersebut. Saat ini ada sekitar 30 ribu umat katolik di Maroko. Kebanyakan dari mereka adalah ekspatriat Eropa, terutama Perancis dan Spanyol karena ikatan sejarah negara tersebut dengan Perancis dan Spanyol. Kelompok lainnya terdiri dari imigran subsahara, sebagian besar pelajar. Negara ini terbagi menjadi dua kesukupan agung rabat dan tangyar. Pada tahun 2022, lebih dari 12 ribu siswa terdaftar di 16 sekolah katolik di seluruh negeri. Sekolah-sekolah yang dikelola katolik biasanya menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa pengantar setelah sekolah dasar. 2. Protestan Anglikan Meskipun sebagian besar wilayah Afrika, termasuk Afrika Utara bagian timur, memiliki keuskupan dan provinsi Anglikan yang independen, bagian barat Afrika Utara, termasuk gereja Anglikan Maroko, adalah bagian dari keuskupan Eropa, yang merupakan bagian dari provinsi Canterbury di Gereja Inggris. Ada dua kapelan permanen, satu di Kasablanca dan satu lagi di Tangyar. Sekelompok kecil umat Anglikan beribadah bersama di Marrakes, namun tidak ada gereja Anglikan yang didirikan di sini. Gereja Anglikan St. Andrew, Tangyar telah menjadi objek wisata, sebagian karena tokoh-tokoh terkenal tertentu dimakamkan di halaman gerejanya. Gereja ini merupakan pengganti bangunan kecil sebelumnya pada awal abad ke-20, yang dibangun dengan izin tertulis dari Raja Maroko, di atas tanah yang disumbangkan olehnya. Pada 27 Maret 2010, majalah Maroko Telkuel menyatakan bahwa ribuan orang Maroko telah masuk Kristen. Menunjukkan tidak adanya data resmi, Service de Presse Common Ground, mengutip sumber yang tidak disebutkan secara spesifik yang menyatakan bahwa sekitar 5.000 orang Maroko menjadi Kristen antara tahun 2005 dan 2010. Sebuah perkiraan menyebutkan bahwa program Kristen oleh Saudara Rachid terlibat dalam perpindahan agama banyak Muslim di Afrika Utara dan Timur Tengah menjadi Kristen, termasuk 150.000 di Maroko. Sejak tahun 1960, semakin banyak Muslim Maroko yang masuk Kristen. Banyak orang Kristen Maroko keturunan Berber atau Arab yang sebagian besar berpindah agama pada era modern atau di bawah dan setelah kolonialisme Perancis. Gereja Anglikan Saint-Jean-te-Evanglist, Casa Blanca, terletak di pusat kota, dekat dengan Hotel Hayat Regency di pusat kota. Gereja ini memiliki jemaat yang mapan dan mengadakan dua kebaktian setiap minggu pagi untuk menampung semua jemaah. Ada program KTKC untuk anak-anak. Tiga Kristen Ortodoks Timur. Ada tiga gereja Ortodoks Timur yang berfungsi di Maroko, gereja Ortodoks Yunani di Casa Blanca dan gereja Ortodoks Rusia di Rabat dan Casa Blanca. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel Deladuta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Salam Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.